Saya mau ke Pak Syarif, tadi kata Pak Sani lebih mudah mengawasi transportasi umum daripada mengawasi kendaraan pribadi yang aturannya nggak jelas dalam larangan mudik ini. Tanggapan Anda Pak Syarif? Ya saya kira memang benar kalau angkutan umum kan sudah jelas ya. Dimana letak gumpulnya, kemudian juga tujuannya, kemudian juga jenis kendaraannya jelas. Kalau kendaraan umum ini kan umum, bermacam-macam kendaraan, termasuk motor pun dipakai orang untuk mudik. Maka saya kira pemerintah harus mempersiapkan ini semata mungkin untuk membuat simulasi itu jangan sampai terjadi. Terjadi malahan sebaliknya kendaraan umum tidak dipakai, malahan mereka menggunakan kendaraan pribadi. Kan sudah terjadi juga tahun yang lalu. Sampai terangkutan barang pun mereka tumpangi. Seolah-olah mengelabui petugas itu membawa barang, pasang terpal ternyata di dalamnya orang. Ini perlu diwaspadai. Apalagi kendaraan-kendaraan pribadi. Seperti kendaraan mobil-mobil pribadi. Karena kendaraan sekarang jalan sudah cukup lumayan. Lintas-tutama lintas Jawa dan Sumatera. Dan saya juga tadi sepakat jalan-jalan kampung, jalan-jalan akses-akses yang membawa keluar daerah itu, ya sedini mungkin harus dipersiapkan. Itu yang penting. Waktu itu saya sudah sampaikan juga ketika ada wacana ingin mengizinkan mudik lebaran itu supaya ini dapat ditekan, diminimalisir pada saat rapat RDP. Saya sudah sampaikan kepada Menteri apa yang disampaikan oleh Pak Sani tadi berkaitan dengan penggunaan JINOS. Kalau itu memang betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya terhadap itu, ya kenapa tidak digunakan itu? Artinya itu kan lebih murah, kemudian menggunakannya lebih cepat, tidak menggunakan dengan personal yang banyak, kemudian hasilnya pun cepat, efektif, murah, dan sebagainya itu. Kalau memang itu akurat, kita gunakan saja. Ketika mereka ketahuan ada indikasi mengarah kepada keterjangkitan virus COVID, dia langsung diisolasi. Jadi itu supaya pemerintah betul-betul. Tapi kalau ketika ini sudah keluar larangan, ya harus larangan itu efektif. Jangan hanya larangan itu semacam, ya maaf saja ya, semacam gertak saja. Supaya masyarakat tidak melakukan itu, tapi ternyata masyarakat juga jalan. Jadi aturan ini jangan dibuat-buat seperti itu. Jangan sampai aturan larangan mudik ini menjadi hanya gertakan saja begitu ya. Nah, ada aturan larangan mudik itu periodenya dari tanggal 7 hingga tanggal Mei, begitu, belasan Mei. Nah, bisa kalau yang tahun lalu saja bisa diakali dengan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, jika ini ada periodenya, bisa pergi sebelum dan sesudahnya. Hanya ada imbauan untuk tidak pergi ke daerah lain di situ. Tanggapan Anda, Pak Syarif? Ya, itu. Makanya kalau memang mau buat aturan itu harus betul jangan HP gertak. Ya, kedua juga ini memang persoalan juga. Karena kita kan tidak menggunakan sistem lockdown ya, atau dengan gerentina kesehatan atau lockdown ya, lockdown lah. Lockdown itu mereka, kalau lockdown kan jelas. Kita tidak bisa bergerak mobil. Nah, ini kan mobil apalagi lintas Jawa. Mereka bilang mereka baru datang dari Bandung. Kebetulan pelatnya pelat Bandung. Atau mereka mau ke CKP, atau mereka jalan, keluar, langsung. Nah, ini betul-betul harus bagaimana pemerintah untuk mengetiksi itu. Saya cuma satu harapkan itu. Aturan itu harus punya wibawa. Setiap keputusan itu harus punya wibawa. Jangan hanya aturan itu hanya sebuah gertak saja gitu. Ada aturannya tapi tidak terlaksana gitu. Ini yang penting. Kalau memang seperti itu dikirakan itu, sulit melaksanakan itu, sebaiknya tidak usah dibuat larangan. Tadi gunakan itu tadi. Dengan ginos, dengan apa lagi gitu ya. Yang cepat. Tapi betul-betul efektif. Betul-betul dilaksanakan. Kalau mereka harus menggunakan, bukan hanya artinya mereka bawa dari tempat, bisa saja dibuat, tidak memeriksakan. Jadi, pada prinsipnya, Komisi 5, karena ini memang keadaan kita darurat, dan masyarakat harus bisa menerima ini dengan betul-betul memang kondisi kita, kepentingan yang sampai terjadi itu, sehingga timpulah kalau diizinkan nanti takut membuat kelas terbaru, sehingga tidak diizinkan dari interval waktu itu. Nah, saya minta interval waktu yang sudah ditentukan pemerintah, lain-lain itu harus efektif laksanakan. Oke. Aturan harus jelas, harus rinci, dan pengawasannya harus ketat. Dampak dari aturan nggak jelas ke ikatan dari pengusaha otobus muda Indonesia seperti apa, Pak Sani? Yang jelas, Afrik. Iya, kalau memang itu kan begini. Pak Syarif, kita ke Pak Sani dulu ya, Pak Syarif. Angkutan umum saja. Karena anggota umum kan bisa diteteksi. Mereka, karena ketika mereka bisa mengabui petugas, ya mereka gunakan kendaraan-kendaraan pribadi, kendaraan-kendaraan yang bisa mereka lakukan, apa bisa mereka gunakan. Tetapi, sebaiknya memang udahlah. Ketika mereka keluar dari Jakarta, disuruh kembali saja pada tanggal-tanggal itu. Oke, Pak Syarif, saya ke Pak Sani. Aturannya tidak jelas. Kalau tidak jelas ini dapatnya apa ke Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Dan sudah ada juga surat bebas COVID. Apakah ini nggak efektif begitu di transportasi umum? Ya, jadi yang terjadi itu adalah dengan 6 mengemarin yang tidak detail penjelasan dan penegasannya itu, yang ditangkap oleh masyarakat adalah angkutan umum. The first thing yang ada di masyarakat adalah menghindari angkutan umum. Mereka berpikir dengan moda lain, dengan cara lain. Terus Pak Syarif tadi sampaikan juga sepakat dengan hal itu. Nah, kalau kami sebagai operator, sebagai pengangkut, sebagai pelayan masyarakat, Ya, kalau masyarakatnya menghilang, masyarakatnya menghindar dari kami, ya kami malah jadi repot. Kami, nggak ada kami angkut. Perlu diketahui, Asrit. Dari 2020, pada saat di Indonesia menyatakan Indonesia PSBB COVID-19, itu yang namanya angkutan tidak berizin itu semakin masif. Jadi sudah terjadi shifting, masyarakat dari penggunaan angkutan umum, dan angkutan yang tidak berizin tadi. Nah, itu sebenarnya tidak bisa dikontrol. Tidak fair dong, kalau masyarakat berpindah, entah naik apa, tapi yang disalahkan, oh ini karena angkutan umum. Nah, itu makanya saya bilang, kenapa tidak dimaksimalkan genose tadi. Nah, sampai hari ini saya masih ada beberapa, dari tadi beberapa pertanyaan, dari kemarin sebenarnya. Ini sebenarnya, apa sih maksudnya, kami harus ngapain, yang namanya mau berlebaran di kampung itu satu situasi, kemudian sakral yang agak sulit dihilangkan di Indonesia ini. Nah, orang ditahan terus, akhirnya meledak. Itu tadi, terbukti sekali lagi. Tahun 2020 sudah bisa menjadi referensi pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang, untuk mereka mencapai kampung. Baik. Baik, sehingga kita semua setuju bahwa pengawasan harus diperketat untuk menekan angka corona, namun ini catatannya yang harus diperinci begitu ya, agar tidak bisa diakali oleh masyarakat. Terima kasih, Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia, Lesan Yatan, dan juga Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Pak Syarif Abdullah Al-Kadri, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.